أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد كما مسلمين والمسلمات yang dimulakan Allah SWT begitu pun para pemirsa palpes ofisial semoga Allah SWT berikan kekuatan kepada kita semua agar Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua sehingga kita betul-betul mendapatkan pahala yang besar, yang agung yang akan kita bawa menghadap Allah SWT kelah pada hari kiamat amin ya Rabbah alamin kaum muslimin yang dimulakan Allah SWT pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kaitannya dengan fikir Ramadan, fikir puasa tentang keutamaan-keutamaan akan keistimewaan dari bulan Ramadan itu sendiri yang mana sudah kita sebutkan lima poin, lima perkara kaitannya dengan keistimewaan ataupun keutamaan ibadah seorang hamba di bulan Ramadan ataupun secara umum bulan Ramadan itu sendiri yaitu yang poin yang terakhir insya Allah kita akan tutup dengan poin yang ke-6 ini walaupun sebenarnya banyak sekali penjelasan para ulama tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan kita cukupkan kepada poin yang terakhir atau poin yang ke-6 adalah bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah SWT buka pintu sorga Allah SWT tutup pintu neraka dan Allah SWT belenggu syaitan-syaitan yang mana Allah SWT pada dasarnya pada intinya mempersusah ataupun mempersulit para tentara-tentara iblis yaitu syaitan untuk menggoda manusia di bulan Ramadan hadis yang kaitannya dengan poin ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-nasai bahwasanya Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah RA Rasulullah SAW mengatakan Atakum Ramadanu Syahrul Mubarak Fardallahu Azza wa Jalla Alaikum Syiamahu ketika Ramadan tiba ataupun telah datang Ramadan yang Ramadan tersebut memiliki keberkahan yang mana Allah SWT mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan tersebut yang mana di bulan tersebut kata Rasulullah SAW tuftahu fihi abu wa busama yang mana Allah SWT buka pintu-pintu langit Allah SWT buka pintu-pintu langit maksudnya apa yaitu Allah SWT terima angkat amalan-amalan kebajikan amalan soleh anak Adam di bulan tersebut Allah buka pintu-pintu langit yang itu maksudnya adalah Allah SWT terima Allah SWT terima amalan-amalan kebaikan atau kebajikan anak Adam di bulan Ramadan dan Allah SWT menutup pintu-pintu neraka dalam riwayat lain Allah SWT membuka pintu-pintu surga yang pada intinya Allah SWT memberikan kesempatan yang begitu besar luas kepada mereka yang ingin memanfaatkan hari-hari di bulan Ramadan tersebut untuk mendapatkan kesempatan masuk surga untuk mendapatkan kesempatan apa memperbanyak pahala begitu pun sebaliknya Allah SWT tutup neraka jahannam itu maksudnya adalah Allah SWT ampuni kemaksiatan-kemaksiatan seorang hamba yang mereka lakukan oleh karena sebab mereka beramal soleh berpuasa di bulan Ramadan tersebut kemudian Rasulullah SWT mengatakan dalam riwayat lain yaitu Allah SWT membelenggu membenjarakan syaitan-syaitan ataupun maraudatus syaitin yaitu gembong-gembongnya syaitan atau petinggi-petinggi syaitan Allah penjarakan mereka di bulan Ramadan hadis ini menjelaskan kepada kita semua jadi satu hadis memberikan banyak faedah akan keutamaan di bulan Ramadan tetapi kita ingin lebih fokus kepada permasalahan bahwasannya Allah SWT berlenggu syaitan-syaitan di bulan Ramadan akan tetapi banyak orang yang mempertanyakan bahwasannya walaupun di bulan Ramadan masih ada saja orang-orang yang bermaksiat melakukan kesalahan masih ada syaitan-syaitan intinya yang mana menggoda manusia di bulan Ramadan di bulan Ramadan maka para ulama menjelaskan yaitu dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Sqalani dalam kitab Nafatul Bari beliau memberikan tafsiran penjelasan para ulama tentang makna Allah SWT membelenggu membenjarakan syaitan-syaitan di bulan Ramadan ataupun gembong-gembongnya petinggi-petinggi syaitan di bulan Ramadan ada tiga tafsiran ada tiga penjelasan para ulama maksudnya apa sih syaitan itu dipenjara atau dibelenggu yang pertama kata beliau maksud Allah SWT membelenggu syaitan di sini adalah yaitu yang pertama hanya membenjarakan atau membelenggu petinggi-petingginya saja hanya membelenggu apa petinggi-petingginya saja berarti yang kerucu-kerucu berat kata yang bawahan itu dibiarkan tidak dipenjara jadi yang dipenjarakan itu yang diikat yang dirantai itu adalah istilahnya profesor-profesor dari kalangan syaitannya tidak perlu turun tangan untuk menggoda manusia karena itu tadi karena mereka diikat atau dirantai dibelenggu oleh Allah SWT dan yang menggoda manusia di bulan Ramadan tersebut adalah syaitan-syaitan yang yang bawahan syaitan-syaitan yang tidak memiliki kedudukan yang biasa itu tafsiran yang pertama tafsiran yang kedua dijelaskan oleh beliau adalah maksud dibelenggu di sini adalah dipesempit dipersusah syaitan itu untuk menggoda manusia karena manusia tadi dibekali dengan amalan soleh yaitu yang khusus yaitu puasa di bulan Ramadan sehingga terkadang seseorang ketika berpuasa dan ini kebanyakannya secara umum orang yang berpuasa yaitu kebanyakannya lemas melemah fisiknya kalau melemah fisiknya secara otomatis susah untuk melakukan aktivitas baik terkadang aktivitas kebajikan ataupun keburukan jadi berat bagi dia untuk melakukan keburukan sebenarnya kenapa? fisiknya lemah dia tidak memiliki kekuatan untuk bermaksiat itu maksudnya jadi di persempit jalan-jalan syaitan untuk menggoda manusia walaupun ada sebagian kecil tapi sepakat para ulama dan kaum muslimin kalau sudah di bulan Ramadan masuk bulan Ramadan kemaksiatan dan dosa itu semakin berkurang berbeda ketika di luar Ramadan meningkat itu yang kedua ada pun pendapat yang ketiga tafsir yang ketiga yang menjelaskan maksud dari Allah SWT membelunggu syaitan itu apa maksudnya adalah ditinjau dari dua tinjauan yaitu faktor eksternal atau faktor internal faktor eksternal itu maksudnya apa? yang mana pada saat itu ada penyebab syaitan dari kalangan manusia jadi ada syaitan jadi syaitan itu ada dua kata Allah SWT yaitu dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia nah manusianya ini memang kepribadiannya sudah dibentuk oleh syaitan sebelum Ramadan sehingga manusia ini betul-betul jauh dari kata kebaikan sudah terbiasa dengan amalia-amalia keburukan makanya disebut dengan syaitan dari kalangan manusia sehingga ketika di dalam di luar Ramadan dia terbiasa dengan kemaksiatan begitu pun di luar di dalam Ramadan di luar Ramadan dia terbiasa dengan kemaksiatan begitu pun juga di dalam bulan Ramadan ada pun faktor internal adalah maksudnya jiwa seseorang sudah dilatih oleh syaitan untuk melakukan suatu kemaksiatan untuk melakukan suatu keburukan makanya Nabi S.A.W. mengatakan kata Nabi S.A.W. aku berlindung atau kami berlindung kepada Allah S.W.T. dari keburukan keburukan jiwa kami maksudnya apa? jadi jiwa kita ini masing-masing jiwa kita ini sudah ditunggangi syaitan sebelum Ramadan dilatih syaitan untuk melakukan suatu kemaksiatan ketika masuk di bulan Ramadan syaitan dibelenggu tetapi jiwanya karena sudah dilatih oleh syaitan untuk melakukan suatu kemaksiatan akhirnya dia terbiasa dengan kemaksiatan si jiwa tadi dengan keburukan-keburukan sehingga dia melakukan juga masih melakukan keburukan-keburukan di bulan Ramadan karena sudah dilatih oleh syaitan jiwanya tadi itu penjelasan dari para ulama maksud dari kenapa syaitan itu dibelenggu atau maksud dari sabda Nabi SAW di bulan Ramadan syaitan-syaitan dipenjara atau dirantai yang pada intinya kaum muslimin yang dimakan Allah SWT di bulan Ramadan Allah SWT persempit jalan syaitan untuk menggoda manusia dan Allah buka seluas-seluasnya amalan soleh ataupun kebaikan pintu sorga dan Allah tutup keburukan-keburukan dan apa dosa-dosa hamba-hambanya yang pada intinya itulah menunjukkan keistimewaan keutamaan di bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lainnya mungkin ini yang kita cukupkan kaitannya dengan fadilah keutamaan-keutamaan bulan Ramadan insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya kaitannya dengan rukun ataupun syarat dari ibadah puasa pada kaum muslimin yang menyima kajian kita apabila ada pertanyaan yang diajukan silahkan langsung diisi di kolom komentar sahaja wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bulan keberkahan kembali datang bersama kita jaga kesehatan tingkatkan imun dan iman berbanyak ibadah selama Ramadan mari bangkit dari pandemi saya Haji Muslimin dan keluarga besar rakyat Bengkulu Media Group Sumatera Express dan grup mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami keluarga besar palembang ekspres dan palpres.com mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah semoga dengan ibadah puasa kali ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT menjalankan semua perintahnya dan meningkatkan amal-amal ibadah kita semoga di bulan Ramadan kali ini wabah COVID-19 juga segera berakhir sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita secara normal lagi dengan baik lagi selama wabah COVID menjalankan ibadah puasa kita tetap harus tetap menjalankan protokol kesehatan menjaga jarak rajin cuci tangan memakai masker dan juga menjauhi kerumunan dan keramaian terima kasih wabillotopi wadudaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Budi Tamastiawan general manager Harper Palembang mengucapkan selamat beribadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim ya'yuhalladzina amanu kutiba'alikumusiam kama kutiba'alil dadzina min koblikum la'alakum tattakun sahabat pemirsa palpres ofisial channel youtube saya tuan guru Fekri Junansa bin Muslim mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah semoga kita semua mendapatkan berkah rahmat dan makfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala wallahul wafiq ila akumitarik salam tawhid la'ilaha illallah Muhammadur Rasulullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marhaban ya ramadhan saya Sri Devi dan segenap keluarga besar tim Sumsel 24 jam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah di bulan yang suci ini mari kita memperbaiki ibadah dan perbanyak kebaikan mohon maaf pelahir dan batin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo pemirsa cukup pedas jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana kali ini saya ingin menyapa pemirsa cukup pedas selamat ramadhan untuk kita semua semoga berkah di bulan ramadhan ada pada kita dan semoga Allah mengabulkan doa dan puasa kita selamat menunaikan ibadah puasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya bersama tim kreatif ternyata bukan mistis mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di mata Allah subhanahu wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saksikan terus ternyata bukan mistis assalamualaikum teman-teman saya kakak julie berserta tim kreatif ruang cerita bersama kakak julie mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 hijriah semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar budak lorong aman lapang ya cuman buasanya semoga lancar terus ada sedikit pantun alang keharum daun pandan sambil makan rumah mekah marhaban ya ramadhan bulan suci penuh berkah akas dan tim budak lorong channel youtube palpres ofisial pengen mengucapkan semoga kita bisa menyambut bulan suci ramadhan ini dengan penuh kedamaian bersihkan diri sucikan hati selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan 1442 hijriah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budak lorong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sungguh cantik dari senawan air jam jamu dan ruka marhabannya ramadhan bulan suci penuh berkah buka mudah bela eh wacat pantun ini ewan teno aku juga dong ulat kobra katanya berbisa hari senin hari selasa ikhlaskannya dalam puasa semoga terhapus segala dosa alam buasanya kami dari program basing mengucapkan selamat menaikan emil ada puasa 1442 hijriah mohon maaf lahir maaf maaf bila kita maaf salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah basing maaf teting tabir alam wajah adah nah ayo